Allah bersemayam di atas aras Udah imani Karena Allah itu maha tinggi Aras dimana? Kan di atas kan? Kalau Allah maha tinggi Berarti Allah lebih tinggi lagi daripada aras Nah, karena dia yang bilang Percaya Yang salah itu nanti Kalau ditolak Berarti Allah butuh sama aras Siapa yang bilang Allah butuh? Karena tidak mungkin Allah butuh pada makhluknya Allah adalah khalik Yang lain selain daripada Allah Itu semua adalah Adalah makhluk Dan mustahil Allah itu butuh kepada makhluknya Allah ketika menciptakan aras Dia tidak butuh kepada aras Sama seperti Allah menciptakan malaikat Allah tidak butuh sama malaikat Ada malaikat yang peniup, trompet Lalu terjadilah kiamat Sekarang kalau tidak ada malaikat itu Tidak bisa kiamat terjadi Itu tandanya Allah tidak butuh sama Israel Lalu kenapa Allah ciptakan? Eh, jangan ditanya Itu urusan Allah Jangan ditanya Apa yang dikerjakan oleh Allah Kita yang akan ditanya nanti oleh Allah Maka imanilah baik-baik Karena Allah akan tanya nanti kita Diciptakanlah malaikat Mikael Dia yang ngatur hujan Rumput ini kapan tumbuhnya Itu ada malaikat yang ngatur Kalau tidak ada dia Allah tidak bisa? Bisa Apa Allah butuh sama Mikael? Mula Maka ketika dikatakan Allah bersemayam di atas aras Bukan karena Allah butuh pada aras Bahkan kita tidak tahu Seperti apa Allah bersemayam di atas aras Bagaimana-bagaimananya itu Jangan pernah pikirkan Karena Nabi memang tak menyampaikan itu Sahabat dulu juga tidak ada Yang nanya-nanya Ya Rasulullah kira-kira seperti apa Bersemayamnya Allah di atas aras Tidak ada Mereka hanya percaya Kapan itu baru ada? Itu akhir abad kedua Awal abad ketiga Ketika muncul aliran-aliran Yang memahami Allah dengan akalnya Kalau sudah mulai kita memahami Allah Melalui akal kita Maka masuklah disitu berbagai kaedah-kaedah akal Yang kadang-kadang Kaedah akal itu sendiri Yang tidak bisa diterapkan pada makhluk sendiri Apalagi pada Allah subhanahu wa ta'ala Robbani Merajut ilmu dan peradaban